Intro Tepatnya selasa 21 Februari 2023, penjabat sekretaris daerah Papua Barat didampingi sejumlah pimpinan OPD menerima kunjungan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia beserta jajaran telah membahas topik penting. Untuk diketahui, Papua Barat dipercaya terlibat langsung dalam event Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia BBBI yang puncaknya bulan Mei mendatang. Penjabat sekretaris daerah Papua Barat dan J. Sangkek SHMM menyampaikan, ini merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah dan ekonomi nasional dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi berbasis kreatif dan usaha kecil menengah, turut dipicu melalui Gernas BBI dan BBWI. Dirinya juga menyambut pemerintah dalam berbagai kesempatan juga telah menggerakkan ekonomi berbasis UMKM lokal dan Nusantara. Untuk event Nasional ini atas kolaborasi dengan Bank Indonesia, tentu sebagai pendorong dalam rangka percepatan untuk memastikan sebanyak 24.000 pelaku UMKM Papua Barat diidentifikasi kembali. Dirinya optimis pertumbuhan ekonomi yang disuplai melalui UMKM berdampak pada berbagai hal. Utamanya menekankan laju inflasi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Oleh sebab itu, semua pihak wajib kolaborasi mulai level provinsi hingga kabupaten untuk mengurangi berbagai hal. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat internal bersama OPD teknis untuk menikapi rencana pelaksanaan berbagai event yang berlokasi pada sejumlah kabupaten. Itu sehingga akan menggerahkan UMKM yang berbasis di budaya, di kelautan, di perikanan, di pariwisata. Maka itu event itu, kita akan menggalakkan itu. Makanya tadi kita rapat ini untuk mengidentifikasi semua. Kemudian kita akan rapat teknis lagi untuk membetahkan tim kerja, program terukur. Kemudian kita turun lapangan dan menyiapkan atau mengkolaborasi potensi yang ada di swasta, ikut mendukung supaya kita akan bikin event-event. Kita event-event kuliner lah, event budaya lah. Di situ akan banyak hal terjadi, ada transaksi, ada gitu. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Romy S. Tamawiwi menambahkan beberapa waktu lalu Pemprov Papua Barat dipercayakan untuk mengkontraksasi kegerakan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah Papua Barat harus membangun kolaborasi. Adapun puncak acara akan berlangsung pada tanggal 12 Mei 2023 dan rentetan kegiatan akan dirancang mulai saat ini. Dirinya juga berharap sinergitas ini akan menumbuhkan satu semangat demi tercapainya kesuksesan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal lain yang menjadi atensi yakni pemanfaatan sistem pembayaran berbasis digital yang masih minim terus digenjot kepada para pelaku usaha. Ya kami ini dari Bank Indonesia juga melakukan sinergi kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Nah beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Papua Barat dipercayakan untuk mengorkestrasi pelaksanaan gerakan bangga buatan Indonesia dan gerakan bangga berwisata di Indonesia. Nah ini kan menjadi perhalatan besar bagi Provinsi Papua Barat dalam rangka untuk menggerakkan kembali lagi roda ekonomi. Pemulihan ekonomi harus terus berjalan sehingga ini menjadi sinergi kolaborasi dari seluruh stakeholders yang ada di Provinsi Papua Barat. Karena Bank Indonesia sebagai bagian dari itu semua kemitraan yang ada di sini menjadi mitra strategis dari pemerintah Provinsi Papua Barat juga harus juga membangun sinergi dan kolaborasi ini. Sehingga pelaksanaan GBBI nanti yang akan dilakukan pada bulan Mei juga harus mulai dilakukan sejak sekarang. Jadi seluruh stakeholders yang ada di Provinsi Papua Barat ini harus memiliki satu stance yang sama, satu semangat yang sama. Ini menjadi gawe semuanya, semua juga harus bersatu padu, gotong royong untuk mempersiapkan acara ini. Sehingga acara ini menjadi berkat tersendiri bagi Papua Barat juga dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terut hadir saat pertemuan yakni Kepala Biro Umum, Kadis Lautan dan Perikanan Papua Barat, Kadis Kominfo Persetatik Papua Barat, Kepala Biro Perekonomian, PLT Kadis Perindak Papua Barat, Perwakilan PTSP, Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat. Dari Manokwari, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan.